Intro Hari ini tepatnya sundown atau sore hari waktu Israel. Bangsa Israel memasuki tahun yang baru. Sudara kita ini bukan Israel yang jasmani. Tetapi seperti yang beberapa kali saya pernah sampaikan. Bahwa kita ini adalah Israel yang rohani. Yang dicangkokkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa terima keselamatan yang harusnya hak. Nomor satu buat bangsa Israel. Seperti saya khotbahkan ada getah sudara. Ada getah ajaib, ada getah berlimpah. Salah satunya adalah berkat tahun baru. Setiap pergantian tahun menjadi saat yang sangat penting untuk bangsa Israel. Karena ada pesan Tuhan yang membuat bangsa Israel harus mengerti apa yang mereka harus lakukan. Hari ini waktu saya tidak panjang untuk menjelaskan. Nanti hari minggu atau minggu depan, saya berharap minggu ini, entah saya dulu atau Ibu Linda dulu untuk kita menjelaskan. Kalau Bapak Ibu, perhatikan lihat di Youtube atau di media. Hari-hari ini begitu banyak gereja orang-orang Kristen yang ikut menikmati. Ingin menghisap berkat dari bangsa pilihan Tuhan. Begitu banyak sudara arti dari pay bed. Pay itu mulut, bed itu rumah. Mulut Tuhan sedang ditujukan khusus kepada rumahnya. Kepada gereja, banyak Bapak Ibu artinya. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian kecil yang menurut saya ini sangat penting. Karena di dalamnya ada bagian-bagian kita. Orang lebih senang, aku terima berkat ini, terima berkat ini. Sudara hukum kita itu hukum perjanjian. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak melakukan bagian kita, enggak bisa Bapak Ibu. Contoh, kalau sudah saya bukan Israel, ya sudah lepas, sudah enggak bisa nikmati apa-apa. Tapi kalau sudah percaya, bahwa kita seperti Yesaya 60. Sebagai tanaman yang dicangkokkan, ada nubuat. Kalau Yesaya 60 itu tentang gereja Tuhan, Bapak Ibu. Anak bungsu kembali, itu gereja Tuhan Yesaya 60. Jadi tertuju buat kita, rumah Tuhan. Nah bagaimana rumah Tuhan bisa mengalami hal yang ajaib seperti Yesaya 60? Tidak bisa tidak, kita harus lewati satu bagian ini. Next. Bapak Ibu, ini kedengaran tidak enak. Gambarnya menyeramkan. Lama 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya, penghakiman dimulai. Perhatikan. Dan pada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Paybed adalah mulut Tuhan. Tuhan sedang mengoreksi. Tuhan sedang membersihkan. Tuhan sedang beracara. Kalau Bapak Ibu lihat penghakiman artinya, Tuhan sedang memisahkan. Supaya ada gereja Tuhan, ada rumah Tuhan, yang di pemandangan Tuhan layak. Yang dibedakan seperti Masmur 91. Engkau akan melihat sebelah kiri seribu, sebelah kanan seribu, tapi itu tidak akan menimpangmu. Kalau engkau kenang, kau Tuhan sembuhkan. Sudah itu semua akan terjadi, kalau ini dilakukan. Kita jangan sampai jadi hamba upaham. Yang kalau mengerjakan, yang enak mengerjakan, yang dapat duit. Ini yang sedang dibersihkan Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, gak bisa tidak. Menyalah seperti para api. Maka semua orang gegabah. Maka Bapak Ibu, kalau penghakiman dimulai, kalau gegabah, setiap orang yang berbuat fasik, seperti jerami, akan terbakar. Itu semua Tuhan izinkan Bapak Ibu. Tuhan akan membedakan. Ada orang yang terbakar hari-hari ini. Kecewa, marah. Ekonominya kena. Hidupnya kena. Oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semuanya salam. Sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang. Ini hati-hati sudah. Kalau tidak bertobat, tidak menyadari, akan habis sudah. Tetapi beda ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Bagi kita akan terbit surya kebenaran. Yang percaya katakan, Halo, mari baca bersama saya. Kamu diganti saya. Dua tiga. Tetapi saya yang takut akan Tuhan. Bagi saya akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Saya akan keluar dan bercingrak-cingrak seperti anak lembu lepas. Kandang yang percaya katakan. Saya pilih ini Bapak Ibu. Saya pilih dibersihkan. Saya pilih memang kita sempat mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi saya pilih Tuhan sembuhkan. Jangan terbakar. Jangan habisi. Ini Bapak Ibu yang saya kenapa hari ini pengen sampaikan. Setiap kita mesti instropeksi diri. Setiap kita mesti mewaspadai hidup kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkata penghakiman dimulai. Itu yang menghakimi Tuhan. Bukan manusia saling menghakimi. Bukan orang Kristen saling menghakimi. Ini keliru Bapak Ibu. Itu yang terbakar. Bukan kita saling menilai. Bukan kita saling menghakimi. Tapi periksa diri. Kita seringkali tajam melihat selumbar mata di mata orang. Tapi balok di mata kita, kita tidak perhatikan. Ini yang banyak, ini yang banyak. Saya beri contoh apa yang ada dalam rumah Tuhan. Yohanes 21 ini cerita bagus sudah. Ketika Petrus melihat murid itu. Ia berkata kepada Yesus Tuhan. Apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Saudara Petrus hatinya sudah mulai tidak baik. Petrus hatinya mulai tercemar. Petrus mulai memikirkan dirinya. Ada persaingan. Yang perlu dibersihkan oleh Tuhan. Saya tanya sudah. Orang kalau sudah akrab di Israel. Itu gak berkata dia. Jadi contoh ya. Saya ini Petrus. Ada Yohanes. Ini yang namanya Yohanes. Saya berkata Tuhan Yesus. Apa yang terjadi buat Yohanes? Ngerti Bapak Ibu? Itu kasih. Tapi kalau dia. Seolah-olah gak ngerti. Maka dari itu suruh di Alkitab. Yang paling sulit itu yang tersirat. Hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu. Ada teologi kritisi namanya. Belajar teologi tapi untuk mengkritik, mengkritik, mengkritik. Sudah-hari saya punya sudara yang saya pernah cerita ya. Ambil S2 di Yerusalem. Terus dia bilang sejarah itu bingung, repot. Katolik yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Kristen sekarang dengan Kristen yang ortodoks yang lama beda. Yahudi yang ortodoks dan Yahudi modern beda. Kalau bedanya sedikit kadang-kadang gak masalah. Ini bedanya bisa jauh. Maka dia bilang gak ada orang hebat. Orang ngerti. Oh ini perdita salahan, itu perdita salahan. Gak bisa Bapak Ibu. Kita semua hanya mengerti sedikit. Dan begitu banyak orang nanti kita saling melengkapi. Nah Bapak Ibu perhatikan ya. Dengan kata harus gini. Tuhan apa yang terjadi buat Yohanes nih. Temanku, saudaraku ini. Dia ngeliat. Hatinya mulai gak baik, Bapak Ibu. Bahasa Ibraninya kepo. Betul kan? Kalau makanan yang Cimeme sering kasih apa namanya itu? Eh? Kimpo itu enak. Kalau kepo. Ah iya itu, saudara. Kalau kepo jadi gini, saudara. Kalau kimpo, ya kimpo enak itu. Dalamnya gula jawa. Ada apa namanya? Kelapanya. Wah itu. Saya ngomong gini, saudara ngertilah. Segera kirim. Nah saudara perhatikan jawab Yesus. Jikalau aku menghendaki. Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan. Apa Bapak Ibu? Urusan. Ini yang sedang terjadi hari ini, saudara. Ada api-api asing yang saling menghakimi. Orang tidak memperhatikan dirinya. Kebanyakan orang stres karena pekerjaan, karena ini sebagainya. Coba, saudara, berarti kalau kita banyak kerjaan. Kita mikirin banyak jiwa. Kita kerja. Bisnis sibuk. Saudara, enggak bakal punya kesempatan ngurus orang lain. Tapi karena orang kena dampak, terbakar tadi. Kemarahannya seperti Petrus. Iri, timbul, dan sebagainya. Kenapa aku kok tidak? Kenapa orang lain kok diberkati? Kenapa aku kok kena dampak COVID? Kenapa kau pandemi aku ngalami? Kenapa yang lain tidak? Saudara, yang di dalam hidup manusia itu yang kotor. Sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kalau saya dengar kesaksian Pak Dauton itu luar biasa. Yang sekarang muncul itu sebenarnya perlu dengerin. Supaya kita punya tambah wawasan. Tetapi engkau, apa Bapak Ibu? Dia ngomong kepada Petrus, jangan keluarnya apa? Ikut laku. Hati-hati, saudara, jangan jadi follower-follower manusia. Apanya kalau saudara memfollow orang yang sedang terluka. Memfollow orang yang sedang terbakar. Saudara akan terbawa. Spirit itu. Lebih big follower Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan. Utamakan Tuhan. Waktu doa saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan. Itu bukan urusan. Ini Tuhan marah, saudara. It's not your business. Bukan urusan. Ini di dalam rumah Tuhan, saudara. Masing-masing doa Tuhan. Kenapa ya aku begini? Tuhan aku harus bagaimana? Oh, waduh itu keluar andeng-andeng baru. Oh yang itu jerawatnya keluar lagi nih. Oh yang ini, oh itu celananya kok bolong ini. Saudara kalau kita mau lihat kesalahan siapapun, sangat mudah. Petrus tidak tanya Tuhan. Aku harus gimana ya Tuhan? Supaya aku bisa berkenan. Supaya aku boleh menyenangkan. Petrus tidak begitu. Tapi Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Tidak ada urusan, Bapak Ibu. Nah, dari dulu sudah ada hoax, saudara lihat. Maka, apa? Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku madang, itu bukan... Nih, kembali disini. Bukan urusanmu. Saudara kalau nolong orang, saudara perlu. Tapi kalau melihat orang lain, saya dari dulu, saudara pertama kali bertobat, oh saya banyak kecewa. Saya orang yang non-Kristen. Papa, mama saya di atari ke atas, tidak ada satu pun. Saya kecewa berkali-kali. Tapi Tuhan ajar, kamu harus mengampuni. Saudara pernah ingat kan ada pendeta yang, omongannya tidak enak sekali. Sampai saya dipepet, Tuhan ketemu di bus, dari pekalongan sampai tegal. Duduknya bisa jejer. Tuhan bilang, kamu harus mengampuni dia. Nah, lihat ada pendeta yang cerai. Saya lihat ada pendeta yang kawin laki. Saya lihat ada pendeta yang korupsi. Tuhan berkata, it's not your business. Itu bukan urusan. Bagian saya mendoakan. Sudah pernah ingat, saya pernah cerita, ada ambat Tuhan ngomong, oh hari ini yang menyelamatkan bukan Tuhan. Saya japri loh. Saya gak pernah ngomong di depan umum, saya japri. Saya bilang, Pak, sorry ya. Saya gak begitu kenal. Tapi saya lihat karena Bapak pendeta, Bapak sebagai pendeta, itu omongan Bapak bahaya loh. Kalau dikatakan bukan Tuhan yang menolong dalam sikon seperti ini. Saya tegurnya pribadi Bapak Ibu. Ini, hati-hati sudah. Next. Nah, saudara, ada dua hal. Ya. Kemarin disampaikan oleh Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Meta. Ayo baca bersama saya, dua, tiga. Hai, saudara-saudara yang kukasih. ingatlah hal ini. Setiap orang, apa, hendaklah cepat untuk, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk, marah. Saudara, ini kuncinya. Minta penguasaan diri. buka teringat baik-baik. Saudara, sikon seperti ini. Sikon yang sangat tidak mudah. Saya pribadi, saudara, bergumul betul. Saya bilang, Tuhan, aku lihat ini kok banyak yang, yang tidak wajar. Di hati kok gak enak. Saya ngomong, saudara. Saya ngomong. Ini alami, atau bukan? Atau konspirasi tingkat tinggi? Saya banyak dengar, saudara. Saya banyak dengar. Telinga saya buka, rohani nomor satu, informasi terus, saya dengerin. Yang kira-kira, oh ini bagus, ini objektif, saya dengerin. Gak mudah buat saya. Nah, kesalahan saya, saya belum bisa memutuskan, saudara. Saya pakai cara, ngkong yusa. Masing-masing tanya Tuhan. Tetapi, jujur, saya lebih banyak, ayo, jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu. Pelajari, 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 jangan ngomong dulu, jangan putusin dulu. Kenapa? Saya lihat side effect ini, side effect itu, saya dengar, teman saya sendiri, saudara. Saya bilang, waduh, ini banyak hal yang, yang tidak, tidak seperti dulu ya. Saya pernah ada, dengar vaksin ini sebelumnya. Kok gak? Seperti sekarang. Yang menarik, Bapak Ibu. Ada beberapa, saya punya teman ya, pendeta-pendeta, dan di dalamnya beberapa dokter. Ada satu yang tidak diperdebatkan mereka. Yaitu apa? Mereka berkata, kok aneh ya? Kok ada istilah booster? Mereka ngomong, saya ngerti tentang vaksin, ini dan sebelumnya. Kok aneh ya? Nah dari situ, saudara, saya ada kesalahan. Saya bilang, Tuhan, beri saya mimpi. Karena setiap orang beda-beda karunia. Buat saya, saudara, kalau dapat mimpi, saya tahu ini berkata dari Tuhan. Suara bisa, jangan clear jelas sekali, tulisan bisa clear jelas sekali, saya kalau mimpi, bisa ada orang ya, bisa lihat sudah, ini kaosnya, warnanya apa, ada kembangnya, ada coraknya, saya bisa lihat dalam mimpi. Itu aneh banget. Kalau itu dari Tuhan. Saya enggak sadar, saya paksa Tuhan, beri saya mimpi. Beri saya mimpi. Apapun kata Tuhan, tak jalani. Karena dari dulu, saya tidak hidup karena orang. Saya tidak hidup bukan karena orang lain. Hidup saya karena Tuhan. Saya pernah ngalami di masa, dulu di gereja lama. Saya ngalami pada waktu saya suruh doa puasa 100 hari. 40 hari terus 60 hari. Saya ngalami saudara. Kondisi yang tidak enak. Tapi tak jalani. Saya bilang, Tuhan apapun kata engkau, tak jalani. Salahnya saya, saya memaksa cara saya harus, apa? Ngerti enggak? harus dengan cara apa? Mimpi. kejutanam. Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan. Sampai jumpa.